Ya bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik Hari ini saya mau membahas tentang update-an MIUI 13 Android 12 yang ada di Xiaomi 11T Nah ini baru aja update beberapa hari yang lalu Cuma belum sempat aku film videonya dan hari ini akan aku bahas Pertama sebelum kalian bertanya abang kenapa kok saya gak dapet update-annya Itu antri, kalian bisa cek-cek aja tiap hari di bagian setting Kalian tekan aja tuh yang tulisannya MIUI 12 Kalian tekan terus gitu aja Terus buat kalian yang tanya Bang saya ada update-annya kemarin sore, kemarin pagi Tapi waktu aku cek malamnya kok gak ada Nah kalau ada update-an seperti itu jangan di-close, di-minimize aja Karena kalau di-close, minimize nanti hilang Bang device saya yang ini, yang ini, yang ini kapan bang dapet MIUI 13-nya? Ditunggu aja Antri, pokoknya semuanya antri Dan untuk Poco F3 sampai sekarang juga belum Cuma denger-dengar Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 Pro udah dapet juga Terus device saya yang lain kayak Xiaomi 11T Pro dan Poco X3 GT juga udah dapet update-nya Nah lalu gimana nih update-an di Xiaomi 11T? Apakah banyak bug-nya? Yes! Awal aku update itu jam 3 pagi itu kan Itu kan awalnya aku cerita dikit ya Aku ulang lagi ya Jadi aku download-nya pakai kartu seluler Itu stuck berkali-kali Jadi aku pancing dengan browsing sesuatu yang bandwidth-nya gede Kayak TikTok, kayak Instagram Jadi internetnya jalan terus berhenti Internetnya jalan terus berhenti Dan posisi aku pakai kartu Bayu Dimana entah kenapa setiap malam emang performanya sedang turun banget sih kartu Bayu Nggak kenceng download-nya Alhasil dari jam 6 sampai jam setengah 10 itu cuma dapet 40% doang Terus akhirnya saya nggak sengaja ketiduran sampai jam 3 pagi Itu posisi stuck juga di 45% Akhirnya aku coba pancing lagi di jam 3 subuh, jam 3 pagi Dan akhirnya performa internet Bayu yang saya kenal kembali Dimana rata-rata download-nya tuh bisa sampai 3,8 dan 4,5 MB per second Nah setelah itu dari 45 sampai 100 Nggak ada yang namanya stuck lagi Jadi langsung dari 45 sampai 100 cuma beberapa menit doang selesai Nah jadi kalau yang stuck-stuck itu memang Internet seluler kamu atau internet wifi kamu lagi lemot Kurang kenceng Cari yang bandwidth-nya kenceng ya Kayak 80 Mbps atau 50 Mbps itu dijamin lancar sih Daripada kalau internet kalian cuma 5 Mbps atau 10 Mbps doang Nah setelah selesai aku update Dan yang saya rasakan pertama kali adalah Saya menemukan security patch bug lagi Jadi nongol notifikasi kalau security patch-nya tuh nggak bekerja Stop gitu kan kayak yang di Poco SDGT lalu Nah akhirnya saya berinisiatif mau nginstall security patch-nya terlebih dahulu Nah tapi belum aku sempat nginstall security patch Tiba-tiba handphone-nya restart Restart ya mati terus hidup lagi Keluar security patch notifikasi yang security-nya gagal Terus ngerestart lagi Jadi tiap kali hidup sebentar Handphone Xiaomi 11T ini ngerestart sendiri Nah untuk orang-orang awam Pasti ini bikin orang panik sih Tapi berhubung saya Udah apa ya Sebetulnya udah persiapkan hati Untuk kemungkinan terburuk update di Di MIUI 13 Android 12 Oh iya Cerita saya yang ngebug ini Pasti akan berbeda di teman-teman yang lain Karena teman-teman yang lain Pasti ada yang bilang Mungkin ada yang sama kayak saya ngebug Ada yang sama kayak saya ngestart Tapi bakal banyak juga dari teman-teman yang merasa Aduh bang saya gak ngerasa ada bug Lancar-lancar aja kok Gak ada masalah Punya saya aman bang Gak ada ngebugnya Jadi disini cerita saya bukan Absolut untuk semua Xiaomi 11T Akan mengalami bug yang sama Seperti yang saya alami disini ya Jadi emang berbeda-beda Dan saya hanya sharing kejadian Ketika saya update di MIUI 13 Di Xiaomi 11T unit yang saya pegang ini Nah lanjut lagi Nah setelah ngerestart-ngerestart berkali-kali Akhirnya muncul kayak halaman Waktu kita mau recovery Halaman ini bisa kalian temui ketika kalian Kayak apa ya Ngerestart tapi gak pake Tombol reset pabrik yang ada di setting Caranya kayak misalkan Waktu menghidupin handphonenya Kalian tahan tombol power Dan volume up atau volume down Aku lupa Nah nanti ketika booting Akan masuk ke menu recovery Nah tiba-tiba menu itu datang Di layar saya Dimana menunya tuh gak bisa dipencet-pencet ya Pake jadi tuh gak bisa Dia cumanya Bisa dipilih up and downnya Pake volume button Dan bisa kamu pilih menunya Pake tombol power Nah ini buat orang-orang yang awam Pasti panik banget Dan terus dia Bakal bilang Waduh handphone saya rusak Layarnya gak bisa dipencet Nah ini emang bahaya Kalau orang-orang awam Dapet hal yang ngebug Kayak saya gini Pasti mereka udah mikirnya jelek-jelek Lalu nge-posting di media sosial Dimana-mana Kalau infonya rusak Nah ini bahaya sih Sebetulnya Xiaomi Jadi ya semoga bisa Diperbaiki lagi Untuk update-annya Biar lebih aman Di semua user Nah setelah keluar tampilan Seperti itu Mau gak mau Saya harus restart pabrik Karena Memang untuk install security patch-nya Saya gak bisa Karena mau masuk ke home aja Gak bisa Tiap kali mau hidup Langsung restart lagi Akhirnya saya putuskan Untuk wipe all data Setelah wipe all data Terus aku pilih yang Sistem reboot Udah deh Ngerestart Seperti biasa Dan akhirnya Semuanya kembali Seperti semula 0% Dan bersih ya Nah disini Saya gak tau Kenapa kok bisa ngebug ya Di 3 device Yang udah saya update Xiaomi 11T Pro Poco X3 GT Dan Xiaomi 11T Yang paling normal Cuma Xiaomi 11T Pro aja Yang kebetulan Itu adalah Daily driver saya Untuk yang gak Daily driver Kayak Xiaomi 11T Dan Poco X3 GT Langsung ngebugnya tuh Sampai memaksa saya Untuk ngereset pabrik Nah ini Buat temen-temen Mungkin harus Rada serem juga ya Kalau yang ada data-data penting Karena bakal susah Di restart Kalau kejadiannya sama Di Xiaomi 11T Tapi saya aturkan lagi Kejadian yang saya alamin ini Gak bakal dialami oleh Semua pengguna Xiaomi 11T Yang ada di Indonesia Maupun dunia Karena beda-beda ya Ingat itu Catatannya disitu Nah jadi mau gak mau Saya reset pabrik Semuanya hilang Game-game hilang Dan semuanya bersih Dan buat catatan Waktu sebelum saya restart Waktu saya lihat Bagian menunya ya Itu storage-nya Dari yang 75GB Bisa turun ke 65GB Jadi setelah Update itu Entah kenapa Hilang 10GB Apakah hilangnya 10GB Yaitu membuat Handphone saya Nge-bug Parah sampai Recharge-resat Saya juga gak tau Nah jadi Setelah hal itu terjadi Saya restart Dan saya install Semuanya lagi Kayak Antutu Kayak Mobile Legends PUBG Genshin Impact Dan Apex Legends Nah kali ini saya nambah game Yaitu Apex Legends Karena lagi Rame-ramenya ya Aku mau coba aja dulu Main Apex Legends Nah buat kalian yang tanya Skor Antutunya berapa Ini saya kasih Skor Antutunya Nah di skor Antutu 9 Berapa sih 9-0-12 Skor Antutunya Bisa dapet segini Ini hitungannya Gede banget loh Untuk skor segini Di MIUI yang lalu Saya tuh bisa dapet Dengan kondisi Saya kasih fan cooler Jadi dingin handphonenya Nah sedangkan kali ini Dia gak aku kasih fan cooler Malahan posisinya Handphonenya hangat Karena waktu itu Habis aku buat Main game Nah jadi dia bisa dapet Angka segini Tanpa Antutu Ini sih keren ya Jadi ada peningkatan Secara performa Nah lalu langsung aja Aku buat main Genshin Impact Di settingan highest 60 fps Nah untuk Genshin Impact Settingan highest 60 fps Dia bermain selama 30 menit Baterainya berkurang 16% Ya ini Hitungannya boros ya Dan memakan Cukup banyak daya Dan kalau ditanya fpsnya Ini memang Mirip banget Dengan Poco X3 GT Dimana bisa aku bilang Terjadi peningkatan Nah cuma disini Catatannya Beberapa scene Ketika Buka map baru Atau ketemu musuh Yang rame FPSnya bisa drop Sampai ke angka 27 fps Tapi kalau di Normalnya Antara 30 Sampai 45 sih Sama seperti dulu Cuma Seperti yang ada Di Poco X3 GT Setelah update Juni A13 Kalian walaupun Udah main setengah jam Itu kalian masih bisa Ketemu yang namanya 50 fps Sampai 60 fps Kalau misalkan Dalam posisi diam Apalagi Kalau kalian sedang Menghadap suatu Environment Yang gak ada objeknya Kayak misalkan Langit sama pantai Itu bisa dapet 60 fps Cuma kalau kalian Noleh ke bagian yang rame Ada ruput bergoyang Pohon Bangunan Itu bisa turun ke 50 50an fps Nah jadi Kalau ditanya Enak gak bang Dibuat main Masih tergolong Handphone yang enak Performanya masih Terbilang genceng Dimensity 1200 Ultra Memang gak bisa Diremehin ya Ya cuma Aku merasa memang Performanya Seharusnya masih bisa Lebih baik Daripada itu Ya mungkin Tunggu update-an Di MIUI 13 Yang selanjutnya ya Mungkin Memang wajar Karena ini termasuk Update-an yang pertama Terus juga Baru aku reset pabrik Dan baru aku Aja install Genshin Impact Jadi semuanya serba baru Dan mungkin ada pengenalan Beberapa waktu Dan aku merasa Mungkin beberapa hari Kedepan Performanya akan Menjadi lebih baik Daripada waktu set Pengujian hari ini Karena semuanya baru Restart dan baru Aku coba Langsung Tes Seperti itu Terus waktu main Apex Giro nya juga oke Dan aku bermain Selama 16 menit Baterai nya cuma Berkurang 18% Di settingan Tertinggi Extreme HD Apa ya Pokoknya mentok lah Paling kanan Extreme HD apa Lupa aku tadi Dan bisa dapat Dapet 60 fps Aku hidupin Layar juga Udah aku ubah Ke 120 fps Nah untuk PUBG Aku juga main juga Selama 10 menit Di arena hangar Di mode 60 fps Itu baterai nya Berkurang 2% Nah kenapa Saya main Di mode 60 fps Karena Waktu itu Saya lupa Ngidupin Tampilan layar 120 hertz nya Lupa aku aktifin Masih kepasang Di 60 fps Karena setelah kalian Update Itu default nya Di 60 hertz Aja untuk Settingan layarnya Nah saya lupa Ngeaktifin 120 fps nya Akhirnya Saya main lagi ya Dari yang Arena hangar Tadi yang gak Keluar 90 fps nya Karena Di mode Extreme nya Belum aku Hidupin Refresh rate Layarnya Ke 120 fps Nah setelah saya sadar Saya aktifkan 120 fps nya Di Xiaomi 11T Dan akhirnya Ketika bermain PUBG Ini bukan di mode Arena hangar sih Di mode Battle Royale Yang Ya pokoknya Yang open world Gitu lah Itu bermain selama 10 menit Baterai berkurang 4% aja Nah untuk yang Kayak lain-lain Kayaknya Baterai nya masih Bisa dibilang Ya 11-12 Kayak yang dulu ya Cuma kalau Genshin Impact Emang Kerasa boros Banget Terus yang berubah Lagi disini ya Seperti biasa Untuk kamera Sekarang mode Menghilangkan Stabilisasi nya Gak ada Jadi secara auto Handphone kalian Akan terus Stabil di Semua kamera Kecuali Kalau kalian masuk ke mode Pro Itu masih ada Menu untuk Menghilangkan Kestabilan nya Tapi hanya berlaku Di kamera belakang Nah Penting gak sih Mode itu Sebetulnya penting gak Penting Tapi kalau kalian Mengematikan Kestabilan video nya Kalian bisa mendapatkan Angle view yang lebih Luas lagi Nah Jadi seperti itu Keluh kesah saya Dan kebahagiaan saya Di update MIUI 13 Android 12 Yang ada di Xiaomi 11T Nah buat teman-teman Yang mau nambahin Mungkin ada Masukan Atau ada beberapa Bug yang mungkin Belum saya temui Bisa langsung tulis Di kolom komentar Yang ada di bawah Nah terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Dan sampai bertemu Di video berikutnya Bye-bye Panjang dan ngebut Ngomongnya Ingat ya Ini bukan Bakal terjadi Di semua pengguna Xiaomi 11T Dan kalau kalian tanya Bang enaknya Update ke Android 12 Atau enggak Update ke MIUI 13 Atau enggak Buat saya sih Update aja Karena ya Mau gak mau Tetap Pada akhirnya Kalian akan update Ke Android 12 juga Cuma untuk yang Jaga-jaga Kalau kalian mau Yang aman banget Mungkin kalian bisa coba Untuk backup data Kalian terlebih dahulu Jadi segitu aja Bye Jadi panjang Bye Bye selamat menikmati